bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di channel bang otoy mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan baik-baik selalu ya di kesempatan kali ini oke di video selanjutnya tentunya buat teman-teman yang mungkin siaran tv analognya sudah hilang di daerahnya ya dan tentunya kan kita akan beralih ke siaran tv digital bisa jadi teman-teman itu penasaran kira-kira berapa sih siaran tv digital yang sudah mengudara ya berikut saya akan menyajikan buat teman-teman semua dan saya juga akan melakukan scan ulang untuk siaran tv digital pada daerah saya untuk itu ikuti terus videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk bang otoy channel ya untuk update siaran tv digital tentunya saya menggunakan STB metrik barger atau metrik hijau teman-teman nah bentuknya seperti ini ya kemudian saya berlokasi di daerah tanggerang banten mungkin dekat dengan arah stasiun siaran tv digital atau ke arah jakarta ya dan untuk ketinggian antena saya pergunakan di atas pelapun kurang lebih sekitar 3,5 meter teman-teman dan ini langsung saja saya akan melakukan scan ya barangkali informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman tentunya saya menggunakan pencarian otomatis saja kita akan menunggu proses scanning selesai sampai dengan 100% dan kira-kira berapa yang didapatkan untuk saat ini kalau sebelumnya saya scan itu terakhir ada 49 ya nah itu sebelum berlakunya analog switch off tapi satu minggu setelah analog switch off saya akan scan ulang kembali oke ini LCR nya bisa dipilih tadi ya ya sekarang saya akan masuk menu saja untuk melihat secara keseluruhan ya untuk melihat program-program ataupun siaran-siaran yang sudah tertangkap khususnya di daerah saya kita masuk ke menu program kita masuk ke menu program kemudian edit siaran ya ini sudah mencapai 50 teman-teman ternyata sudah 50 channel yang berhasil ditangkap untuk di daerah saya khususnya di Tangerang, Banten dan kita lihat satu persatu untuk siarannya ya oke ini siarannya sudah ada ANTV, Badar TV, BBS TV, Berita 1 Inggris, Berita 1 Word Betawi TV, BN TV, kemudian BTP, ya ada CNBC Indonesia HD, CNN Indonesia HD, DAI TV E Channel, El Sinta, Gramedia TV, Gramedia TV 2 ya GTV, Indosiar, Ainews, Inspira TV, Jack TV, GBM TV, GP TV, Kompas TV HD, KTV, KTV 2 kemudian ada Magna Channel, Mentari HD, Metro TV HD, Metro TV 2, MNC TV, ada Muji HD, Net HD, Nusantara TV, RCTI, RTP HD ada RTP HD 2, kemudian RTP, wow RTP ini banyak teman-teman ya sampai ada 4 channel kemudian SCTP HD, Smile TV, Sport1, Trans2USD, TransTV HD, TPMU, TP1 Digital, TVRI DKI HD, TPRi Nasional, TVRI Sports HD, TPRi World, Yugi TV yang terakhir jadi semuanya sudah ada 50 channel ya sekali lagi tentunya untuk penerimaan TV digital ini tergantung daripada wilayah masing-masing teman-teman dan faktor ketinggian dari antena itu sangat mempengaruhi ya ketika kita mau melakukan scan apabila memang kita ada yang kurang lengkap kita bisa melakukan scan secara manual saja ya tetapi kita harus pilih ataupun harus tahu channel berapa kira-kira siaran TV yang tidak tertangkap oke teman-teman begitu saja informasi yang dapat saya berikan untuk update siaran TV digital setelah analog switch off ternyata dapat 50 channel untuk daerah Tanggerang, Banten dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ingin menjadi patokan berapa sih siaran TV digital yang sudah mengudara khususnya di wilayah Tanggerang, Banten terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Bang Otol Channel sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati